Intro Satgas narkoba Polda Metro Jaya berhasil bongkar kasus narkotika jenis sabu seberat 1,1 ton di 4 lokasi berbeda Barang haram tersebut diduga berasal dari jaringan internasional Timur Tengah Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dan tertangkapnya 2 orang tersangka inisial NR dan HA di kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pak Rwe, Pak Rwe, sini Pak Rwe Pak Kandus sama Pak Rwe Ini yang silurin ya Pak? Ini yang silurin ya Pak? Ini yang silurin ya Pak Ini yang silurin orangnya Kurang satu Pak Kurang satu, nggak bisa melanggaran positif Kalau ada satu, ini yang positif Selanjutnya tim menuju lokasi target kedua yakni Bekasi Tepatnya sebuah ruko di pasar modern Bekasi Town Square, Bekasi Timur Di tempat ini petugas berhasil menemukan mobil dan sopir yang diduga akan mengangkut seluruh sabu yang ada di ruko tersebut Masih-masih Buset Campur semua isinya Belak-belak itu Belak-belak itu Belak-belak itu Siap Iya, yang naik model ini siapa? Pasok, Pak Pasok, Pak Pasok, aman Pasok, aman Sudah, alat aja Apa isinya? Apa? 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 Kamu ambil berapa? Ambil berapa? Belum dikasih tahu, Pak Sekarang belum nyampe, Pak Yang kemampil Kamu yang diambil berapa banyak? Eh, di gleda-gleda rekan-rekan Eh, dianggap Ya, 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 ya Ambil itu saja Seguh, ya, ya, ya Kamu sudah berapa kali ngambil ini? Ada sering di sini kalau nggak serangan Baru sekali, Pak Baru sekali, Pak Baru sekali, Pak Baru sekali, Pak Kebanyakan, Pak Kamu mungkin, Pak Baru sekali, Pak Baru sekali, Pak Baru sekali, Pak Baru sekali, Pak Bebek, awankan Di lokasi petugas menemukan sabu sebanyak 511 kilogram Selain itu petugas juga berhasil mengamankan dua orang tersangka Yang merupakan warga asing asal Nigeria berinisial NW dan UCN Sementara itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Petugas BI Cukai mencurigai barang bawaan milik penumpang yang baru saja tiba dari Turki Hasil pemeriksaan petugas menemukan barang sejenis dengan jumlah yang cukup banyak Setelah X-ray belakang atensi itu diarahin ke X-ray kita Setelah kita X-ray memang benar barang dicurigai berisi barang dagangan berupa barang pecah belak Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata memang kedapatan barang-barang pecah belak yang nilainya cukup lumayan ya Dan jumlahnya pun kurang lebih 13 buah, 13 paket Kalau keterangan tadi modusnya Dia mahasiswa dibeliin tiket sama orang-orang tertentu yang lalu orang-orang itu nitip barangnya ke mahasiswa itu Dia tahu tapi karena diiming-imingin dibeliin tiket untuk pulang secara gratis Jadi maulah dia bawa titipan barang dari orang itu Selain kedapatan membawa 13 paket barang pecah belak yang ditaksir bernilai tinggi Penumpang juga membawa sejumlah barang titipan lainnya berupa alat kontrasepsi dan kosmetik Karena dia cuma dititipin barang, maka dia jumlah dan jenis barang juga nggak tahu gitu Apalagi harga barang kan, makanya saya tadi minta invoice sama pemilik barang yang asli untuk dihitung pajaknya Adanya modus jasa penitipan dengan iming-iming gratis tiket pesawat harus menjadi perhatian banyak pihak Mengingat hal tersebut bisa menimbulkan konsekuensi yang merugikan Seperti resiko ketika penumpang harus membayar pajak atau kelebihan barang bawaannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!